Islam ini paripurna, holistik, komprehensif, tapi Masya Allah tentunya segala sesuatu biadnillah. Ini di dunia Islam terjadi satu pengkelompokan umat yang berdasarkan mazhab atau akidah. Kita tahu di dunia Islam ini ada sunni, ada syiah, seperti itu. Banyak orang bertanya kepada saya, orang bertanya kepada orang-orang. Ini Habib Ja'afar ini sunni atau syiah? Sebenarnya kita itu berpegang kepada aswajah, ahlus sunnah wal jamaah, yang secara terekat adalah dari kecil kita diajarkan toriqah alawiyah. Yang toriqah alawiyah itu secara fikih, syafi'i. Kemudian secara akidah dia akidah asyari, dan secara tasawuf dia ghezali. Itu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Itulah yang diajarkan kepada kita sampai sekarang dipegang teguh. Bahkan manhaj da'wah kita juga dibawah bimbingan Habib Jindan bin Nopul bin Salim bin Jindan, yang sanat da'wah itu manhajnya didapat dari Habib Umar bin Hafid. Jadi enak kata Habib Jindan, kalau orang punya guru dalam segala hal termasuk dalam berda'wah, salahnya bisa jadi benar. Dalam artian, ketika kita salah, sebelum orang negor, guru kita udah negor duluan. Dan benarnya menjadi lebih benar. Karena ketika benar, kita kemudian pengen merasa sombong, ditegors oleh guru kita. Jangan sombong. Karena justru sombong itu yang bikin kita jadi gak benar. Jadi kesimpulannya, antum ini mana sih? Arus sunnah wal jamaah. Arus sunnah wal jamaah. Sunni? Iya, sunni. Clear ya, pemirsa? Ini banyak pemirsa tanyaan. Sebenarnya, padahal, Bang Haji, kalau orang yang mengikuti saya, saya itu kan sudah ada 1.600-an ceramah di Youtube aja tuh, Bang Haji. Dan di media sosial juga saya ngaji ke berbagai guru-guru seperti Habib Jindan, kemudian berbagai guru lah. Yang itu semuanya berada di Toriqa Alawiyah, yang matahabnya itu ahlus sunnah wal jamaah. Begini, Bip. Satu realitas di Islam ini ada 3 kelompok besar. Sementara ada perintah Allah SWT. Bagaimana mengimplementasikan 3 grup yang sangat saling mengkafirkan? Itu bagaimana konsepnya itu? Tidak ada konsep kecuali ya kita kembali kepada tali Allah tadi, Bang Haji. Bahwa kita mengembalikan segalanya ke jalannya Allah. Pertama, kalau ada yang menurut kita salah, misalnya Khawarij. Kalau Khawarij itu kan akar katanya Khawarij. Khawarij itu memang orang yang keluar. Keluar dengan 3 ciri utama. Yang pertama adalah takfiri, mengkafirkan orang yang berbeda pandangan dengan dia. Yang kedua adalah dia menjadikan kekerasan sebagai cara menyelesaikan masalah. Makanya dia bunuh Sayyidna Ali bin Abi Talib sebagai halifah pada saat itu. Karena berdamai dengan Muawiyah pada saat itu dalam arbitrase. arbitrase perang sifin. Kemudian yang ketiga adalah pemberontakan kepada kehalifahan yang sah. Pada saat itu kan Sina Ali bin Abi Talib adalah khalifah keempat yang sah. Tapi karena mereka tidak setuju berontak. Nah ini 3 doktrin ini yang paling tidak menjadi masalah dasar. Kelompok Khawarij ini. Nah ketika kita bertemu dengan kesalahan-kesalahan itu, tentu kita tidak membenarkan. Tetapi kita menegur mereka dengan cara-cara yang juga disyariahkan oleh Allah. Yaitu sebagaimana ketika Nabi Musa disuruh menegur Fir'aun sekalipun, dengan cara-cara yang lembut. Bila ikhmah wal ma'udatil hasanah. Wal ma'udatil hasanah. Dengan kata-kata yang santun dan cara-cara yang bijaksana. Kalaupun harus berdebat, berdebatlah dengan bukan hasan, bahkan ahsan. Yang digunakan Al-Quran. Yang terbaik. Dari semua cara yang baik yang ada dipilih. Yang paling baik mana itu yang... Oke, jadi menurut beliau ini, solusi dari perbedaannya untuk bisa merealisasikan wa'atasimu bihabdillahi jami'ah itu dengan perintah Allah SWT. Bahwa dengan berdialuh kepada kelompok-kelompok berbeda ini. Berdialuh dengan cara yang baik. Dengan nasihat yang baik. Kalau perlu berdebat, ya berdialuh. Dengan cara yang terbaik. Selamat menikmati.